Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah Ashadu an la illaha illallah Wa ashadu anna muhammad rasulullah Allahumma salli ala syedina muhammad Wa ala alihi wa sohbi ajmain amma ba'du Jumpa lagi dengan saya, Jeffrey Bruni Pada channel Cahaya Nurani Bagaimana kabarnya, saudara-saudaraku? Mudah-mudahan kabar kalian sangat baik Sehat wa afiat, diberi rejeki yang luas, yang berlimpah Sehingga anda bahagia baik lahir maupun batin Oke guys, sebelum saya melanjutkan Episode kali ini Jangan lupa anda pencet tombol subscribe Dan loncengnya Kali ini saya akan membahas Satu topik yang sangat dahsyat, saudara-saudaraku Iya, karena ini akan menolong anda Amalan ini akan menolong anda Menjadi seorang yang Yang benar-benar handal Yang benar-benar mempunyai jiwa yang luar biasa Menjadi manusia di atas rata-rata Asma kali ini yaitu disebut Asmawali kunci hikmah Pada pembahasan kali ini Nama asmawalinya adalah Asmawali kunci hikmah Kenapa dinamakan Asmawali kunci hikmah Karena insyaallah Dengan anda mengamalkan Asma ini Yang insyaallah Dengan ikhlas Seijasakan Mudah-mudahan Anda menjadi seorang Yang memiliki Kemampuan Bisa melihat hal-hal Yang orang anggap gaib Anda juga bisa Mungkin mendengar suara-suara Kabar-kabar dari alam gaib Jadi insyaallah Dengan kunci hikmah ini Yang namanya ilmu terawangan Ilmu meragasukma Insyaallah Step by step Insyaallah Anda akan kuasai Karena kedahsyatan Dari Ilmu Asmawali kunci hikmah ini Sudah diuji coba Bukan Orang lain Tapi saya sendiri Yang telah uji coba ini Sehingga dalam Waktu relatif singkat Saya bisa melihat Alam Asral Alam gaib Juga kita bisa melihat Benda-benda isi Yang gaib Orang Yang memiliki ilmu gaib Apakah ilmunya itu Ilmu dari Allah Atau jin Insyaallah Kita akan dapat melihatnya Ada pun redaksi Atau bunyi Dari Amalan Asmawali kunci hikmah Yaitu La ilaha ilmu La ilaha ilmu Ya alamal guyub Ya alamal guyub Ain Alamal guyub A Jadi A nya itu Ain La ilaha ilmu Ya alamal guyub La ilaha ilmu Ya alamal guyub La ilaha ilmu Ya alamal guyub Untuk Supaya ilmu ini Matam Anda harus mengamalkannya Setelah sholat fardu Lima waktu Sebanyak Dua puluh satu kali Ingat Sebanyak Dua puluh satu kali Dengan La ilaha ilmu Ya Jadi Jangan dipisahkan La ilaha ilmu Ya alamal guyub La ilaha ilmu Ya alamal guyub La ilaha ilmu Ya alamal guyub La ilaha ilmu La ilaha ilmu Ya alamal guyub Sampai 21 kali Tentunya Sebelum Anda mengamalkan Amalan asma wali Kunci hikmah ini Jangan lupakan Anda hadiahkan Fatiha kepada Tiga orang Yang utama Tiga orang yang paling mulia Yaitu First pertama Bacakan suratul fatihah Satu kali Baca suratul fatihah Untuk nabi hidir Satu kali Dan Last but not least Illa hadiah Syekh Abdul Qadir Jalani Al-Fatihah Baca suratul fatihah Untuk Syekh Abdul Qadir Jalani Satu kali Setelah itu Anda amalkan Amalan asma wali Kunci hikmah Yaitu La Ilahaa Ilaha Wieb La Ilahaeillahu La Ilahaeillahu sampai 21 kali Johor 21 kali Asar 21 kali Maghrib 21 kali Isya 21 kali dan Subuh 21 kali Insya Allah kalau Anda serius matangkan ini suatu waktu Anda ingin memakai ingin mencoba biasanya Anda cukup dengan duduk bersilah konsentrasi Anda fatihakan kepada tiga orang yang utama yaitu Nabi Muhammad SAW Nabi Nakhidya AS dan Syekh Abdul Qadir Jalani setelah Anda fatihakan Anda baca Sambil Anda pejamkan mata Anda duduk bersilah Anda niatkan ingin melihat alam baib atau Anda ingin melihat isi benda pusaka jadi kurang lebih setelah Anda ambalkan antar seminggu atau sepuluh hari boleh Anda coba bila Anda bisa melihat mereka Anda telah berhasil memiliki ilmu asma wali kunci hikmah jadi Anda terawang seperti itu caranya Anda duduk bersilah Anda pejamkan mata Anda niatkan misalnya untuk menerawang isi pusaka sebelumnya Anda fatihakan kepada tiga orang yang utama itu kepada Nabi Nakhidya Muhammad SAW satu kali kepada Nabi Nakhidya alisim satu kali dan Syekh Abdul Qadir jalani satu kali setelah itu Anda baca dalam mati la ilahi allahi alamal huyub la ilahi allahi alamal huyub sampai ada satu tabir yang kebuka sehingga Anda melihat pemandangan yang jelas di situ apakah isi daripada benda pusaka yang Anda terawang kalau Anda berhasil Insya Allah akan jelas entah itu bentuknya sinar entah itu bentuknya hodam orang tua wanita atau raksasa Insya Allah Anda akan melihat jadi untuk mematangkan ilmu ini jangan lupa Anda siapkan satu akhir dari pembahan saya ini Anda sediakan satu botol aqua air dan atau satu gelas air ya setelah itu saya akan transfer kita akan doakan mudah-mudahan mempercepat setelah saya ijasakan saya akan transfer ini itu juga manfaatnya untuk mematangkan ilmu ini dan juga Insya Allah untuk membangkitkan aura-aura positif yang ada di dalam diri Anda jangan lupa sebelum saya mengakhiri ini Anda siapkan sekarang satu botol aqua dibuka atau satu gelas air putih kalau Anda sudah siap sekarang Anda mulai pejamkan mata Anda ikuti la illaha illallah ya alamal huyuh la illaha illallah ya alamal huyuh Anda baca terus sambil saya transfer ke air yang ada di hadapan Anda kalau saya bilang selesai berarti sudah selesai prosesnya Anda boleh buka mata Anda mulai pacar namatin la illaha illallah ya alamal huyuh la illaha illallah ya alamal huyuh la illaha illallah ya alamal huyuh terus selesai dan ini bisa Anda minum ya paling tidak setengahnya kalau biasa sampai habis insyaallah ini akan mempermudah mempercepat proses dari pematangan ilmu asma wali kunci rahasia oke guys sebelum saya akhir ini jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya sehingga mudah-mudahan saya akan bisa menampilkan video-video yang dahsyat lainnya sekian salam dari saya Jeffrey Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh